Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa Kami masih berbincang dengan Pak Henry Subiakto Dan Pak Margiono kita ke Pak Henry dulu Jadi ini tadi dikatakan bahwa media mainstream ini tidak kebablasan Justru media-media yang mungkin bisa jadi bukan anggotanya Pak Margiono ini Tapi apakah ini ada imbasnya Pak? Dan kemana imbasnya? Yang namanya pembaca media Terutama di sosial media, di internet Anak-anak muda, remaja, yang banyak anak muda, remaja Itu tidak peduli apakah ini medianya mainstream atau tidak mainstream Tidak peduli apakah ini anggota PWI atau tidak Punya kantor atau tidak Berbadan hukum atau tidak Mereka tidak peduli Yang penting media ini menarik dia baca Nah persoalannya adalah tadi Bahwa banyak yang menarik itu memang Sengaja mengarahkan pembacanya Untuk mengikuti Opini politik atau Sikap politik dari media yang bersangkutan Reportnya begini Saya sudah mengamati Agak lama di sosial media Ini memang banyak Ada kadang-kadang media-media yang diternak oleh politisi Ada media-media yang diternak oleh Teroris juga ada Untuk tujuan-tujuan mereka ingin Untuk tujuan-tujuan sesuai dengan kepentingan politik mereka Kepentingan di sosial media Sehingga mereka tidak ada yang Mereka tidak perlu menjadi anggota PWI Tidak perlu memiliki Apa ini Badan hukum Kantor juga tidak jelas Beritanya hanya Comot sana, comot sini Dan itu mengganggu pemerintah Sebenarnya tidak mengganggu pemerintah Tapi dia mengganggu persepsi publik Persepsi masyarakat Masyarakat akan melihat bahwa Ini carut-marut ini Indonesia itu Termasuk mungkin adalah Para pelaku pasar juga melihat Atau investor dalam negeri juga ya Investor dalam negeri Juga di luar negeri Akan melihat bahwa ini Tidak aman di Indonesia ini Karena mau hancur Tadi begitu kan Presidennya mau buyar Misalnya begitu Dan sebenarnya banyak sekali Yang hampir semua berita itu Ada yang membawa ke arah-arah negatif Nah hal-hal seperti itu Tentu saja Akan membuat tadi Kalau investor menjadi Tidak berani menginvestasikan Kalau masyarakat Menjadi tidak berani belanja Mengetakut Misalnya begitu Itu khawatiran Walaupun tidak Tidak kelihatan Jelas ya Karena juga banyak juga Masyarakat tidak percaya Dengan media-media seperti itu Juga banyak yang tidak percaya Pak Margiono Walau bagaimanapun Ini adalah media Pelakunya Ini jadi pekerjaan rumah tersendirikah Untuk PWI Sebenarnya kalau Dewan Pers PWI Organisasi-organisasi profesi Itu ranahnya adalah Pers Yang disebut Pers itu adalah Perusahaan penerbitan Yang berbadan hukum Ya karena begitu Bahwa yang berbadan hukum Bahwa yang legal Itu masih ada masalah Iya ada Misalnya soal kompetensi Ya itu masih problem Masih harus kita tingkatkan terus Problem yang lebih besar lagi adalah Yang di luar Perusahaan Pers yang berbadan hukum Mereka yang liar Yang selebaran Kemudian pamflet Atau sejenis itu Surat kaleng Dalam bentuk online Dalam bentuk media sosial Nah ini yang disebut Pak Henry tadi Ini satu pekerjaan tersendiri Tapi Dewan Pers Dan organisasi profesi Tidak bisa menjangkau dia Dia lah Dia bukan Bagian dari kami Tetangga itu Itu tetangga sebelah itu Dia main di informasi Tetapi tidak masuk ranahnya Pers Karena itu Kalau menurut saya Kalau untuk menjangkau ke sana Mesti ada pertama regulasi Pertama Yang kedua Mesti ada aktivitas yang serius Terencana dan sistematis Dari kalangan Pers Ya Bersama dengan Kominfo misalnya Bersama dengan Komunitas-komunitas profesional Yang berkepentingan Terhadap sehatnya informasi Merancang aktivitas Merancang sistem Supaya tidak Kalah dengan Media-media sosial Yang tidak jelas tadi Tapi kalau kami yakin sih Sebenarnya media-media yang Yang liar Yang tidak Tersistem Itu Masyarakat juga tidak mudah percaya Masyarakat kita Sudah pinter-pinter Dia tahu kapan menguji informasi Tahu dia informasi ini Hanya sekedar Bluffing Atau ini Informasi yang teruci Saya kira masyarakat kita juga Akan ada upaya menertibkan itu Pak Sebelum itu ya Jadi Memang masyarakat sudah Selektif Tapi ada juga masyarakat yang memang Dari awal Tidak suka dengan Pemerintah atau presiden Itu semang sekali dengan media itu Dia Meskipun sebenarnya tidak jelas Walaupun tidak jelas Dia share Dia Komentari Dia Karena mendukung Sikap politiknya Nah itu menyebabkan Nah itu menyebabkan lalu Orang-orang yang Harusnya sudah mulai cair Dengan Apa lebih Bisa melihat secara realitas Masih bertahan untuk Dengan sikap politiknya Yang memang misalnya Tidak suka dengan Pak Jokowi Terus Kesana Karena disupport oleh informasi Yang memperkuat sikap mereka Ini kurang sehat Sebenarnya Karena Akhirnya apa Orang menjadi Yang pro Terlalu pro Yang Negatif Terlalu negatif Itu menjadi semacam Tidak terbelah Di sosial media itu Kelihatan sekali Nah Mudah saja ke depan Semakin baik ya Karena Bagaimanapun juga Masyarakat itu Membutuhkan Optimisme Sebenarnya Ingin juga melihat Indonesia itu Lebih baik Apalagi kalau nanti Pembangunan Semakin Nyata Jadi hal-hal yang Nampak secara Fisik atau Visibel ya Pembangunan jalan Pembangunan kereta Itu kelihatan Itu akan Berbeda dengan Tanpa itu Oke Tapi tentu saja Masyarakat juga ingin Memberikan masukan Barangkali atau Kritik Tapi kritik yang membangun Nah itu Selama ini Sepertinya Salurannya Harusnya seperti apa Dan kemana Kita akan diskusikannya Nanti Bapak Kita harus jeda Lagi Sekali lagi Pemirsa Spesial Dialog Akan berlanjut Sesaat lagi